Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Menyebut pada tahun 2023 ini dunia diramal gelap gulita Terdapat sejumlah tanda-tanda yang menunjukkan kondisi tersebut Menteri yang akrab di Sapa Ani ini mengatakan Sebelumnya organisasi dunia telah memproyeksikan Pada 2023 akan banyak negara yang masuk ke dalam jurang resesi Hal ini juga terlihat dari pertumbuhan dunia yang turun drastis Yaitu hanya 2,1% Sedangkan sebelumnya mencapai 6,3% Pakar Ekonomi UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat memberi tanggapan Terdapat alasan untuk dikhawatirkan Di antaranya, satu konflik berkepanjangan yang menyebabkan slowdown of economics Saya kira konflik yang berkepanjangan ini yang kemudian menyebabkan banyak terjadi slowdown of economics Jadi hal-hal ketidakpastian ekonomi terjadi Kemudian ada juga efek kumulatif dari sisa-sisa penanganan pandemi covid Di mana hampir di seluruh negara menerbitkan sulat hutang ya Untuk menangani kondisi covid dan juga melakukan simulasi fiskal yang sumbernya dengan mencetak uang atau printing money Jadi ini adalah satu kondisi yang tidak bisa terhindari dalam ekonomi dunia Ahmad Nur Hidayat juga menambahkan Dalam menyikapi peristiwa ini perlu mempersiapkan keuangan negara Seperti melakukan belanja negara dengan smart Kemudian diperlukan pemerintah merancang stimulus ekonomi yang tepat Serta perlu memantau kondisi global Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!